Hai, simak pantun rohani yuk bersama Rere di Salatiga Berdasarkan bacaan hari ini, Kamis 17 November 2022 Peringatan Santa Elisabeth dari Hungaria, Biarawati Dari Injil Lukas bab 19 ayat 41-44 Saudara-saudari pencinta sabda Allah yang terkasih Kita berjumpa lagi dalam Gemah Santuan Redusiansen edisi Kamis 17 November 2022 Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 19 ayat 41-44 Saudara-saudari yang terkasih Perbuatan baik yang tidak dihargai Yang tidak dianggap membuat seseorang kecewa Rasa kecewa yang berlebihan Bisa menjadikan seseorang berduka cita Dan pada akhirnya menangis Tangisan adalah Ungkapan kesedihan yang paling tinggi Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus Terhadap kota Yerusalem Ketika memandang kota itu Ia menangisinya Tuhan Yesus Tangannya terhipnotis Seperti terkena lem Terkadang juga keras seperti batu Saat Yesus mendekati Yerusalem Lampas ia menangisi kota itu Yesus menangisi kota Yerusalem Karena mereka tidak hidup sesuai dengan nama kota itu Yang artinya kota damai Mereka tidak tahu apa yang perlu Untuk menerima damai sejahtera dari Allah Yang perlu mereka lakukan Agar mendapatkan damai sejahtera dari Allah Adalah menerima Yesus Adalah menerima Yesus Sang Raja Damai Berulang-ulang Yesus ingin membawa mereka lebih dekat kepada Allah Supaya dosa mereka diambil dan mereka dibebaskan dari segala pelunggu Tetapi Tetapi pewartaan dan ajaran Yesus Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya tidak diindahkan Mereka menolak Raja Damai Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka Mata mereka tertutup Padahal Raja Damai yang sedang melawat mereka Ada di tengah-tengah mereka Orang-orang di kota Yerusalem Sudah rusak secara rohani Mata mereka tertutup Untuk melihat Tuhan Telinga mereka sangat berat Untuk mendengarkan pewartaan Pertobatan dari Tuhan Yesus Seluruh diri mereka Dikungkung oleh ketegaran hati mereka Sehingga mereka sama sekali Tidak melihat dan mendengarkan Tidak menerima Yesus Sang Raja Damai Akibat dari penolakan terhadap Tuhan Adalah kebinasan Itulah yang dialami oleh kota Yerusalem Musim mangga bersamaan musim jamu Cucilah dulu Dengan air rebusan Musuhmu kelilingi Engkau dengan kubu Dan menghimpitmu Dari segala jurusan Saudara-saudari yang terkasih Kita tidak boleh lagi mengulangi Kemerosotan spiritual Yang dialami oleh penduduk kota Yerusalem Pada zaman Yesus Kita harus tahu Apa yang harus kita lakukan Untuk mendapatkan Damai sejahtera dari Allah Yang harus kita lakukan adalah Menerima Yesus Sebagai Raja Damai Damai yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Bukan sekedar Bebas dari konflik Dan pertentangan Tetapi Damai yang diwartakan oleh Tuhan Yesus adalah Kita Didekatkan Kita Dipersatukan dengan Allah Menjadi anak-anak Di dalam kerajaannya Maka kita perlu Membuka mata Telinga Dan seluruh diri kita Untuk melihat Dan mendengar Serta merasakan Tuhan Yesus Sang Raja Damai Yang melawan Kita Ia hadir dan berbicara Melalui banyak cara Ia hadir Dan Mewartakan Perdamaian Agar kita dekat dengan Allah Melalui Sakramen-sakramen yang kita rayakan Ia hadir melalui Pengalaman-pengalaman kita Melalui Perjumpaan dengan Saudara-saudara yang menderita Dan melalui Pergumulan-pergumulan Rohani kita Pekerjaan mapan Sangat dibutuhkan Tidaklah cukup Hanya menjual tampang Semua tembokmu Akan diruntuhkan Tidak ada batu Yang akan saling tertumpang Ketika kita mau Menerima Tuhan Yesus Sebagai Raja Damai Kita Diarahkan Untuk hidup Dalam persatuan Yang erat Dengan Tuhan Tidak menjauhkan diri Daripadanya Supaya pada akhirnya Kita boleh mengalami Damai sejahtera yang kekal Ketika kita semua Diundang Untuk menikmati Kebahagiaan Dalam kerajaan surga Salam damai Dalam sang sabda Saya Romayona Sunu SVD Dari Batam Tuhan memberkati Semangat pagi Selamat menikmati Selamat meningkatkan Kemakaan hati Untuk melihat Lawatan Tuhan Salam Seroja Berkah Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax